Nah kalau jenengan mengajukan proposal kepada bupati, ngajukan proposal kepada wali kota, ngajukan proposal pada pimpinan perusahaan aja, gak takut minta kok. Kebutuhan kami seperti ini, seperti ini, seperti ini, datanya blablabla, maka kami minta sekian. Namanya ngajukan proposal kan gak ada salahnya, betul atau betul? Ngajukan proposal itu boleh-boleh saja, nanti yang diajukan tadi tinggal mau nerima atau nolak. Tapi yang ngajukan ya gak ada masalah, wongsa tinggal setor kok, perkara nanti diterima atau ditolak tidak rugi apa? Betul atau betul? Ditolak atau diterima gak rugi apa? Apa? Kalau diterima, alhamdulillah. Ngajukan 100 miliar, cair 1 miliar. Alhamdulillah. Luang orang modal, modal orek-orek-orek, betul atau betul? Modal corek-corek, kita ketik-ketik, kemudian stempel, debek, mengajukan proposal. Cair 1 miliar. Alhamdulillah. Nah kalau mengajukan proposal pada perusahaan, pada atasan ya, pada lembaga, gak takut. Sementara perusahaan itu juga tidak pernah keluar-keuar. Wahi masyarakat Indonesia, wahi saudara-saudara kusubangsa dan setanah air, barang siapa butuh sumbangan, silahkan ajukan proposal ke perusahaan saya. Saya belum ketemu. Belum gak? Ketemu. Dan tingkat kekayaan perusahaan itu terbatas. Nah sementara Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memiliki saya, Allah yang memiliki anda, Allah yang memiliki kita semua, Allah yang memiliki jagad raya, Allah yang memiliki semuanya, berarti Allah yang mahaka kaya, Allah yang maha-maha dermawan, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengertian, Allah yang maha mendengar, Allah yang seperti itu, bukan cuma memberikan saran, bahkan memerintahkan kepada kita semua. Udu'uni astajib lakum, mintalah kalian semua kepadaku, panggil aku, aku jawab panggilan kalian, aku penuhi permohonan kalian. Nah kalau kita punya Tuhan yang seperti ini, kira-kira enak atau gak enak? Enak atau gak enak? Kekayaannya unlimited, ya, kedermawanannya unlimited, betul kan? Pengertian yang super-super-super-super pengertian, ya, pintunya gak pernah ditutup, selalu gak ada, mohon maaf, jam kantor sampai jam 4 sore gak ada, mohon maaf ini hari Sabtu, ahad kantor nipur, ajukan hari Senin gak ada, jenengan mau ngajukan proposal hari Senin oke, hari Ahad oke, hari Sabtu oke, jam 2 malam oke, jam 1 siang oke, jam istirahat oke, jam berapapun ngajukan proposal pada Allah Ta'ala, pintu Allah babuh maftuh, pintunya selalu terbuka. Ini ilmunya begitu, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian dan hadirin semuanya, seberapa jauh Anda meyakini, Allah mampu memberikan yang Anda inginkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala yang hadir di majlis ini, pemirsa dimanapun Anda berada, seberapa jauh Anda meyakini, Allah Ta'ala maha mampu, Mampu Maha Bisa Memberikan yang Anda inginkan Tanya saya Yakin atau gak yakin Percaya atau gak percaya Seberapa besar Boleh Saya nanya boleh Jenengan Sering minta gak Yakin Contoh Pernah minta uang 20 miliar Belum Belum Kenapa Kebanyakan Oh 20 miliar itu kebanyakan Terus Merasa Kalau kebanyakan kenapa Merasa gak mungkin Gitu Iya Terus nanti dari mana Begitu Betul Berarti jenengan Yakin gak Sama Allah Yakin 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 Beb Tapi Tapi Yakin Tapi Yakin Beb Tapi Ini yakin Apa Redok ragu Yakin Yakin Segala- kemampuan suami betul jadi kalau suaminya gajinya satu bulan 4 juta yang nggak mungkin minta mobil harga 2 mil miliar betul begitu Kenapa karena ngukur kemampuan suami pertanyaan saya kalau anda saya kita butuh kepada Allah ta'ala kita ngukur enggak kemampuannya Allah enggak yang yang kita ukur apa kemampuan ke kita berarti ini bener atau salah salah Hai lawang mintanya sama suami kok ngukur kemampuanmu ya kamu ukur kemampuan yang mau ngasih betul begitu kan dengan minta sama Allah ta'ala kenapa kamu ukur kemampuanmu bukan kemampuannya Allah ta'ala berarti kamu merasa yang bisa berbuat engkau yang bisa memberi engkau yang bisa wujudkan engkau dan kamu minta sama Allah tu cuman pantas-pantesan Masya Allah na'udzubillah amin